Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Mayadi Indirahmawati Denganin 107-20017 Saya dari Poli E1 Gizi Di sini saya akan menjelaskan tentang Metabolisme ketika berpuasa Bagaimana metabolisme ketika kita berpuasa? Nah, perubahan yang terjadi di dalam tubuh saat kita berpuasa Akan berbeda-beda reaksinya Tergantung lamanya kita berpuasa Secara teknis, tubuh baru memasuki fase puasa Setelah 8 jam dari makan yang terakhir Yakni saat usus selesai menyerap sedisi dari makanan Bagaimana perubahan yang terjadi pada metabolisme tubuh saat berpuasa? Nah, pada orang normal Proses metabolisme karbohidrat Yakni sumber karbohidrat Akan segera diubah menjadi monosakarida atau glukosa Kemudian melalui siklus kreps Dan didapat energi Energi tersebut akan digunakan Untuk metabolisme sel-sel tubuh Keadaan puasa ada 2 tahap Atau 2 fase yang terjadi Yaitu yang pertama Ada fase fasting state Fase fasting state adalah keadaan Dimana terjadi kenaikan glukosa darah Yang terjadi 2 jam setelah makan sahur Yang kedua ada fase fasting time Fase fasting time adalah keadaan Dimana di dalam darah terjadi penurunan kadar gula Yang terjadi 6 jam setelah makan sahur Sampai saat akan dibuka puasa Pada fase fasting state terjadi 2 metabolisme glukosa Yang pertama ada glukolisis Selanjutnya 4 jam setelah itu Kadar glukosa antara 80-100 mg per dl Seiring dengan oksidasi tersebut akan terjadi proses glukogenesis Nah untuk fase fasting time akan terjadi proses glukogenesis Lanjut pada awalnya Simpanan glukogen diuraikan untuk memasuk glukosa ke dalam darah atau glukogenesis Akan tetapi simpanan tersebut sangat terbatas Sehingga pada keadaan glukogenesis inilah yang menyebabkan rasa lemas Pusing, lapar, serta penurunan konsentrasi pada tubuh Ketika seseorang tersebut menjalankan puasa Pada kondisi yang normal Glukosa atau gula Dari makanan yang tersimpan dalam hati dan otot Sebagai sumber energi utama Sebelum memasuki fase puasa Tubuh akan membakar sumber energi ini Sehingga dapat melakukan kegiatan seperti biasanya Akan tetapi Setelah glukosa tadi habis Lemaklah yang akan menjadi sumber energi selanjutnya Tubuh yang tadinya membakar glukosa Kini beralih melakukan metabolisme lemak saat berpuasa Dengan kata lain Puasa bisa membuat tubuh membakar lemak Jika lemak tadi habis juga Tubuh terpaksa memakai protein sebagai sumber energi Penggunaan protein sebagai sumber energi Tidaklah sehat Karena protein yang dipecah berasal dari otot Pembakaran protein Pembakaran protein lama-kelamaan bisa membuat otot menjadi kecil dan lemah Fase-fase yang akan dialami tubuh selama berpuasa Seperti yang dijelaskan tadi Tubuh akan beradaptasi pada perubahan pelamakan yang terjadi ketika kita menunaikan ibadah puasa Pada fase yang pertama Puasa akan terasa berat Kita akan merasakan lapar yang intens pada fase ini Kadar gula, tekanan darah, dan denyut jantung pun akan ikut menurun Cadangan gula yang tersimpan di hati akhirnya juga mulai digunakan oleh tubuh Untuk menghasilkan energi Kondisi inilah yang menyebabkan kita mengalami pusing dan juga lemas Pada fase yang kedua Tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi Sistem pencernaan akan beristirahat selama kita berpuasa Hal ini dikarenakan tidak adanya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh Dengan begitu, seluruh energi yang ada dapat dikerahkan untuk pembersihan dan penyembuhan Sehingga pada fase ini aktivitas sel darah putih dan sistem imun meningkat Selanjutnya, pada fase yang ketiga Tubuh akan melakukan detoksifikasi secara efisien Penyembuhan secara alami pun lama-lama akan terjadi Tubuh juga akan terasa lemah seperti yang dirasakan pada hari-hari pertama puasa Sebaliknya, kita akan merasa lebih bersemangat dan pikiran terasa lebih jernih Pada fase yang keempat Tubuh sudah beradaptasi pada keadaan puasa Menariknya, konsentrasi dan daya ingat kita akan meningkat Tak hanya itu, emosi juga lebih stabil pada fase ini Ketika proses detoksifikasi selesai Tubuh bisa bekerja lebih optimal dalam mengganti jaringan yang rusak Selanjutnya, puasa memicu proses detoksifikasi Hal ini berat kaitannya dengan peran enzim tertentu dalam hati Salah satu fungsi utama hati yakni membuang racun dari dalam tubuh Pembatasan asupan kalori saat berpuasa ternyata membantu mendorong fungsi ini Hasilnya, tubuh mampu membuang zat limbah dan racun dengan cara yang sehat Detoksifikasi melalui puasa memang menyehatkan Tapi, jangan melakukannya secara berlebihan Kita juga perlu mendapatkan asupan zat gizi dan cairan dari makan sahur Tips agar metabolisme tubuh tetap sehat saat berpuasa Asupan zat gizi dan cairan memegang peranan penting saat puasa Sebab metabolisme dan fungsi beberapa organ tubuh sedikit berubah selama periode ini Makanan yang dimakan perlu mengandung cukup energi, karbohidrat dan juga lemak Begitu pula dengan asupan cairan Penuhi juga kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih setidaknya 8 gelas sehari Asupan berbagai zat gizi ini tidak boleh kurang ataupun berlebih Karena akan mempengaruhi proses fisiologi puasa Dengan memahami metabolisme dan perubahan tubuh saat puasa Tentu mampu memenuhi kebutuhan tubuh dengan cara yang tepat Selamat berpuasa sehat Sekian penjelasan dari saya Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati